Selamat datang kembali bersama Degak Chandra Pew Nah di video kali ini saya pengen sedikit membagikan pengalaman saya menggunakan One Step Original One Step Original Clear Pad Coser X Coser X Kalau bahasa koreanya biasanya disebutnya Coser X Coser X Nah saya pengen membagikan pengalaman saya menggunakan One Step Original Clear Pad dari Coser X ini untuk membasmi jerawat saya Nah banyak sekali beauty vlogger yang review ini produk One Step Original Clear Pad dari Coser X ini bisa membantu memudarkan atau menghilangkan jerawat di kulit kalian Nah setelah saya lihat-lihat itu video jadi gue tertariklah untuk mencoba Clear Pad ini ya dan nampaknya banyak sekali yang review ini produk sangat bagus sekali jadi saya sebagai pejuang jerawat apa sih namanya tertarik untuk membelinya dan mencoba ini produk dan setelah saya membelinya dan saya langsung pakai ya ini produk dan produk ini yang pertama karena menurut saya ini simpel banget ya bisa dibawa kemana-mana dan sangat simpel sekali karena di dalamnya itu kan isinya lembaran-lembaran kayak tisu gitu kan jadi kita cuma ambil dan kita lap-lap di muka kita nah setelah saya dapat ini produk kemudian saya kemudian langsung untuk mencoba ini produk pertama kali oke dan di disininya juga masih ada kayak ininya kan pelindungnya kayak apa sih namanya segel segel segelnya gitu kan setelah saya buka pertama kali boom langsung aroma-aroma-aroma-aroma sakit serius aku gak? iya di pusan di pusan kayak dokter gigi gak udah lu? kapasnya lu mabuk iya jadi sangat menyengat sekali dan saya sudah suka dengan baunya ini kayak wow bawangnya tuh kayak kita masuk ke rumah sakit jadi kapasnya ini kan ada dua sisi yang pertama sisinya itu yang pertama sisi yang lembut yang ini yang sisi yang lembut dan yang satunya sisinya bergerigi bergerigi yang bertekstur ini bisa mengeksploilisasi mengeksploilisasi kulit wajah jadi pertama kali saya pakai ini kan saya apply di kulit saya kulit bercerawat itu rasanya sangat perih sekali saya perih kaya streset streset gitu loh raki banget dan saya kayak diemkan saja itu keperihan-keperihan yang terjadi pada kulit saya iya dan kemudian saya kayak kan pertama gue gak langsung oles gitu jadi kayak semacam pelpel gitu kan di kulit saya dan itu rasanya langsung oh my god sangat perih sekali oh my god tolong gitu loh kayak perih banget serius kemudian saya baru beranjang untuk meoleskan secara pelahas biar bisa mengeksploilisasi kulit kita kan dari kulit-kulit yang mati gitu kan kita oles-oles seperti itu maka terasanya itu kayak menyikat dengan parut parut apa ya parut parut ya pak kayak nyikat dengan parut gitu loh kayak oh my god perih banget sebenernya di sisi sebaliknya sisi yang lembut itu adalah menikannya dan setelah saya pemakaian pertama itu langsung kayak nampak merah-merah pada kulit-kulit wajah karena kulit wajah aku kan sensitif juga kan jadi kayak langsung merah-merah gitu pada wajah gue kayak lebam-lebam gitu merah-merah padahal jeruknya 1,2,3 itu jadi kayak melebar kemerahan itu kayak melebar gitu jadi aku oh mungkin ini adalah salah satu cara kerja dari produk ini kemudian saya pakailah rutin sampai satu minggu dan satu minggu ini kayak semacam agak di kulit wajah itu kayak gak agak beruntusan kemudian sedikit kayak tipis ya soalnya kayak sedikit kena air itu kayak perih gitu loh apalagi kita menggunakan ini lagi uh tambah perih banget apa karena gara-gara gue eksploisasinya terlalu kucing gitu ya kan aku cuma excited gitu kak jadi gak coba menggugle berikutnya dengan perlahan tapi sama saja seperti itu gitu dan perubahannya pun yang saya lihat itu gak gak ada ya semacam gak ada gitu loh jadi kayak hilang 1 tunggu 2 hilang 2 tunggu 3 seperti itu jadi kayak ibaratnya mati 1 tunggu 1000 gitu ya jadi saya coba lagi lah minggu ketiga saya menggunakan ini produk dan hasilnya malah bikin wajah saya berantakan dan saya gak bisa pergi kemana-mana dong dengan kulit wajah saya yang amat sangat menyeramkan begitu jadi saya hanya berdiam diri di rumah untuk meredah ini punya saya kulit yang berjerawat gitu loh jadi saya sangat jadi saya bahkan kayak mengurung diri di rumah saya tidak mau bergaul kemana-mana sebelum kulit saya ini benar-benar menghilang maksudnya jerawatnya yang menghilang bukan kulit saya gila hahaha iya pak kulit hahaha hahaha gak ngokin ke kulitnya gila hahaha jerawatnya sih gila hahaha jadi seperti itu yang saya alami setelah menggunakan ini produk karena kulit saya kan sensitif jadi kalau kayak kandungan-kandungan kayak menyingat seperti ini kayak agak khawatir juga sih jadi sekarang agak khawatir soalnya gak aku pernah juga menggunakan facial foam yang baunya mirip-mirip seperti ini ya dari The Passbook dokter apa gitu apa itu setelah pemakaian pertama jadi kulitnya kering sekali tambah kering banget dan saya kayak penggunaan-penggunaan produk-produk yang alkoholnya itu sedih ada gitu loh maksudnya kayak produk-produk yang menggunakan alkohol gitu kulit sensitif saya langsung bergejolak kayak menolak itu produk kayak jadi saya sangat tahu sekali kalau produk-produk yang membuat kulit saya beriritasi atau kulit saya bermerah-merah seperti itu itu pasti ada kandungan-kandungan kayak semacam alkohol gitu tapi saya gak tahu disini tuh ada kandungan alkohol atau tidak tapi kayak yakinan kemungkinannya bisa ada gitu soalnya kayak baunya yang agak penyengat gitu dan disini juga dituliskan yaudah remsong pibwe sayong hajye jokhamira jadi kita bisa menggunakan ini untuk kulit yang berjerawat seperti ini tulisannya apa kabarnya seperti itu tapi setelah kugunakannya bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan seperti itu mungkin ada teman-teman serupa yang mengalami seperti saya bisa komen di bawah ini ya seperti itu atau sebaliknya kalian menggunakan ini malah jerawat di muka kalian lebih membaik gitu loh kan setiap maksudnya kayak produk itu cocok-cocokannya tapi saya menjelaskan produk ini tidak cocok untuk kulit saya yang berjerawat dan sensitif dan kombinasi yang tak kering dan berminyak ya tapi sebenarnya saya berharap ini cocok di muka saya karena ini sangat simpel sekali kan dibawa kemana-mana bisa gitu loh dan kayak packagingnya juga bagus gitu gak kayak tumpah-tumpah gitu kan karena di dalamnya cuma kapas yang besar gitu kan jadi berharap saya tuh pakai ini pakai ini saja gitu bisa bisa gitu loh bisa menyembuhkan jerawat saya gitu saya berharap sekali gitu kan dengan satu step one step ini kan saya berharap sekali itu karena simpel banget buat kita yang males untuk apa sih menggunakan produk-produk yang macam-macam gitu loh tapi kenyataannya tidak seperti yang saya harapkan jadi saya mulai berhenti lah menggunakan ini setelah 3 minggu pemakaian kan 3 minggu pemakaian itu gak singkat ya itu cukup lama gitu jadi tidak ada perubahan di kulit saya merah-merah yang saya dapat yang saya apa namanya yang ada di kulit saya dan saya pengen tunjukan beberapa gambar atau foto-foto saya setelah pemakaian ini seperti ini oke terima kasih semoga curahan saya bermanfaat buat kalian mungkin ada yang oh enggak kok saya pakai ini cocok nah karena produk itu cocok-cocokan kan skincare itu cocok-cocokan tapi saya pengen memperbagi kepada kalian semua apakah pengalaman yang saya rasakan ini sama seperti apa yang kalian rasakan atau sebaliknya mungkin buat teman-teman kan kita bisa kayak sharing pengalaman kita menggunakan ini oh ternyata selain bisa maksudnya bermanfaat untuk pembersihkan, berjerawat gitu juga ada dampak lain dari penggunaan ini saya tidak mengecit bahwa produk ini jelek karena belum tentu di kulit orang lain itu berdampak seperti saya seperti itu tapi saya kan disini hanya berbagi pengalaman saya dia menggunakan ini produk gitu loh oke terima kasih video dari saya salam dari Degasantra pihuuu tic bye bye